Seandainya Ganjar Pranowo gak bisa menahan nafsu untuk jadi presiden seperti Anies Baswedan, sekarang dialah yang bakal jadi rebutan partai-partai. Mungkin dia bakal sudah dicapreskan oleh Partai Nasdem dan PSI dan juga partai-partai dalam Koalisi Indonesia Bersatu, KIB, yaitu Partai Golkar, PAN, dan P3. Dia bakal sudah digadang-gadang dan dikampanyekan kemana-mana. Tokoh-tokoh politik bakal merapat padanya buat ikut audisi jadi cawapres. Itu seandainya Ganjar Pranowo gak bisa menahan nafsu untuk jadi presiden loh ya. Atau kalau ada dorongan yang kuat dari kepentingan oligarki hitam di belakang dia. Tapi, tapi Ganjar bukanlah orang yang seperti itu. Dia gak kebelet jadi presiden dan nafsu untuk berkuasa. Walaupun angka surveinya paling tinggi, bahkan menurut survei terbaru sudah 10% di atas Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Ganjar tetap sabar dan disiplin ikut komando ketua umum partainya, PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan Ganjar pun melempar pesan penting. Dia gak mau didorong-dorong. Dia gak mau dibentur-benturkan dengan PDI Perjuangan ataupun Ibu Mega. Ganjar tetap sabar dan disiplin menunggu komando ketua umum partainya, PDI Perjuangan, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Apapun isi dari komando itu. Ganjar gak neko-neko. Dia paham. Apapun yang diputuskan Ibu Mega adalah yang terbaik. Yang terbaik bukan buat dirinya, tapi yang terbaik buat rakyat Indonesia. Khususnya buat Wong Cilik, warga negara Indonesia dari kelompok yang kurang beruntung. Dan Ibu Mega sendiri, dengan sikapnya yang slow aja dan penuh percaya diri itu, sebetulnya dia tengah melindungi Ganjar Pranowo. Salah satu kader terbaik yang dimiliki partainya. Ketemu lagi dengan saya, Rini Budoyo di Hot Topic. Di kanal kesayangan para pendukung setia Pak Jokowi, 2045 TV. Kita satu visi. Di tahun 2045, satu abad Indonesia merdeka, Indonesia sudah jadi negara maju. Soal politik 2024, kita disiplin menunggu dan ikut komando Jokowi. Soal perlindungan Megawati kepada Ganjar, kita bakal bahas sesudah yang bakal lewat ini. Jangan kemana-mana. Saya merantau ke Jakarta itu tahun 96. 96? Nah, 96 itulah mulai tiap malam saya ke rumahnya Bu Mega. Oke. Di antar Mbak Tarjo. Mbak Tarjo ya? Wah, ini bocah-bocahku, ini lagi ketok gitu. Karena dulu kita sering di Jogja waktu 92 itu. Nah, pada saat setiap malam kami ke rumahnya Bu Mega, Mbak, kenalin dong ke Bu Mega gitu. Jadi kita itu kenalan dulu. Masih rame-rame 96 sebelum 27 Juli. Oh, 27 Juli ya? Sebelum. Sudah tulis ya? Sudah tulis ya? Sudah tulis sebelum. Nah, setiap malam saya itu di dapur, di rumahnya Bu Mega di Kebagusan. Ganjar adalah kader PDI Perjuangan yang dididik dari bawah. Di usia 28 tahun, dia masih berkutat di dapur rumah Ibu Mega. Waktu itu, masih di Kebagusan, Jakarta Selatan menyiapkan kopi untuk kader-kader PDI lainnya yang lebih senior. Sebagai aktivis GMNI dan pengagum Bung Karno, dia juga punya naluri politik. Dan karena faktor ideologi, Partai Demokrasi Indonesia sudah pasti jadi pilihannya untuk belajar dan mengabdi. Tapi, sebagai rakyat biasa, Ganjar Muda paham kalau dia itu bukan siapa-siapa. Makanya, ditempatkan di dapur rumah Ibu Mega sekalipun, dia sudah sangat gembira. Dan dia mulai belajar politik praktis dari mengamati. Dari mengamati dan bantu-bantu perjuangan Ibu Mega dalam meruntuhkan rezim Orde Baru Soeharto. Delapan tahun berselang, pada tahun 2004, di era reformasi, di pemilu 2004, di usia 36 tahun, barulah Ganjar mendapatkan kesempatan jadi calon legislatif PDI Perjuangan. Dia maju di daerah pemilihan Jawa Tengah 7, tapi waktu itu Ganjar gagal lolos ke Senayan. Beruntungnya dia, Jakob Tobing, seniornya di PDIP yang lolos ke Senayan dari Dapilnya. Kemudian ditugaskan Presiden Megawati menjadi Duta Besar di Korea Selatan. Maka, Ganjar pun masuk DPR RI menggantikan Jakob Tobing. Dan sejak itu, dia menjadi legislator fraksi PDI Perjuangan. Dia menjadi anggota DPR RI, jadi wakil rakyat. Menengok perjalanan karir politiknya, kita pun tahu sudah lebih dari seperempat abad Ganjar Pranowo ikut dengan Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Sebuah perjalanan yang panjang, bahkan sangat-sangat panjang, yang harus dilewati melalui berbagai macam rintangan, tantangan, dan juga kesedihan. Maka, wajarlah kalau Ibu Mega jauh lebih protektif terhadap Ganjar dibandingkan terhadap Presiden Jokowi, kader cemerlang PDIP lainnya, yang baru bergabung di partai itu pada tahun 2005. Waktu umurnya sudah 44 tahun, ketika dia mau maju di pembelian wali kota Solo. Bila nanti sukses menjadi Presiden RI ke-8, Ganjar adalah contoh sukses terbesar seorang kader PDI Perjuangan. Tidak memiliki trah politik, dia berasal dari rakyat biasa, aktivis mahasiswa biasa, Ganjar memulai karirnya dari dapur rumah Ibu Mega. Dia meniti perjalanan karir politik sepanjang 28 tahun hingga menjadi Presiden. Maka, wajarlah kalau Ibu Mega jauh lebih protektif terhadap Ganjar. Dan wajar pula kalau sampai sekarang Ibu Mega nggak mau berbagi dulu Ganjar dengan partai-partai lainnya. Dia belum mau mencapreskan Ganjar dan belum mau memulai berkoalisi untuk Pilpres 2024. Dan wajar pula kalau Ibu Mega dan PDI Perjuangan marah besar kepada Partai Solidaritas Indonesia yang tanpa permisi sudah mencuri start, mencapreskan Ganjar, dan mencorengkan cat hitam ke wajah Ibu Mega. Mencorengnya sebagai ketua partai yang nggak peka sama aspirasi rakyat. Seorang Surya Paloh sekalipun, walau sudah ngebet sekali, nggak berani mendeklarasikan Ganjar sebagai capres Partai Nasdem karena nggak mau mendahului Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Selain tentunya karena faktor Ganjarnya sendiri yang sangat taat partai. Lah, ini kok partai kemarin sore yang lolos ke Senayan saja tidak? Kok sok-sokan mencapreskan kader yang sudah dengan susah payah dibesarkan partai lain? Surya Paloh memang sudah jauh lebih matang dalam hal berpolitik. Walaupun ya kepentingannya nggak jauh berbeda dengan PSI. Sama-sama butuh tokoh capres buat ditunggangi untuk menaikkan suara partai di pemilihan legislatif 2024. Bagaimanapun juga, Surya Paloh tahu batas yang boleh dilewati dan mana yang tidak. Makanya, apa boleh buat? Dia pun mencapreskan Anies Baswedan yang merupakan second atau third best. Bukan the best of the best pastinya. Dan ini ukuran terbaiknya sekedar dari angka survei capres loh ya. Bukan dari kemampuan buat pekerja. Maka, wajar pula kalau Ibu Mega nggak mau efek ekor jas dari pencapresan Ganjar nggak sepenuhnya dinikmati oleh PDI Perjuangan. Melainkan ikut digerogoti oleh partai-partai lain. Makanya, Ibu Mega nggak terburu-buru. Tidak terpancing oleh pencapresan Anies oleh Surya Paloh. Dan hasilnya, Mega, Ganjar, dan PDI Perjuangan ternyata masih di atas angin. Sudah tiga bulan Nasdem mencapreskan Anies. Sudah berkeliling ke berbagai daerah mengkampanyekan Anies. Ternyata, hasil survei nggak banyak berubah. Malahan, Ganjar sekarang sudah unggul 10% dari Anies dan Prabowo. Ini benar-benar insentif yang membuat Ibu Mega semakin sabar lagi. Dan partai-partai lain semakin senewan lagi. Menunggu-nunggu langkah pencapresan oleh PDI Perjuangan. Di antara partai-partai yang sudah ngebet mencapreskan Ganjar, trio Koalisi Indonesia Bersatu, Partai Golkar, PAN, dan P3, juga Partai Nasdem. Tidak satu pun yang berani mendahului Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Ya, kecuali PSI tentunya. Yang sekarang malahan sudah gencar memasang baliho duet Ganjar Yeni Wahid di mana-mana. Dan semua itu tanpa restu dari Mas Ganjar sendiri. Dan yang juga penting, Ibu Mega pun tahu. Anak ingusan yang baru lulus kuliah itu, aktivis mahasiswa yang bantu-bantu di dapurnya 27 tahun lalu itu, yang sudah dididik dan dibesarkannya dengan penuh kesabaran, yang sudah diberinya kesempatan membuktikan diri, anak itu adalah anak yang tahu berterima kasih. Dia sudah dibesarkan untuk tangguh, sabar, dan matang dalam bertindak. Memahami hubungan Ibu Mega dan Mas Ganjar nggak bisa mengabaikan jalinan panjang cerita di antara mereka, di antara seorang ibu dan anaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax